Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kreasi edit channel Dan kali ini saya akan berbagi tips atau tutorial Tentang bagaimana sih cara kita Memformat Memori yang ada Di dalam hp android kita Kebetulan karena memang kemarin Saya mengalami bahwa memori eksternal Yang ada di hp android saya Itu error sehingga Waktu itu saya mencoba untuk Memformatnya dan alhamdulillah Sekarang sudah bisa menyimpan video Kemudian bisa memindahkan video Dan sudah tidak error lagi Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini Dimohon untuk menekan tombol subscribe Dan tombol lonceng yang ada di bawah ini Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video Terbaru dari kreasi HD channel Sebelum kita ke videonya Kita kasih lewat yang satu ini dulu Baik teman-teman Jadi permasalahan di hp android Yang saya miliki kemarin ini Memang kartu SD Atau memori eksternal Yang terpasang Di hp android ini Dia terbaca Tetapi ketika saya melakukan Pengambilan video Menggunakan hp android ini Ternyata Filenya ada Tetapi Ketika kita Mau memutar videonya Ternyata tidak bisa Nah begitu juga di Apa namanya Ketika saya Mengambil gambar Atau foto Filenya ada Tetapi fotonya Tidak bisa dibuka Jadi Saya sarankan Untuk melakukan Format saja Seperti yang sudah saya lakukan Caranya sangat mudah Teman-teman Yang Pertama Teman-teman silahkan Klik di menu setting Kemudian Teman-teman Pilih pengaturan tambahan Dan selanjutnya Pilih penyimpanan Teman-teman Kemudian Langkah selanjutnya Silahkan teman-teman Scroll saja Kemudian Pilih Kartu SD Setelah itu Teman-teman Silahkan Pilih Format Kartu SD Dan teman-teman Akan diarahkan Kesini Setelah itu Pilih Hapus Kartu SD Nah disini Teman-teman Disuruh Untuk Memasukkan Sandi Dari ponselnya Teman-teman Biasanya Kalau Terkunci Biasanya Dimasukkan Fastword Seperti ini Nah setelah itu Kemudian teman-teman Klik lagi Hapus Kartu SD Sekali lagi Teman-teman Bisa lihat Pilih Hapus Kartu SD Maka Proses Format Akan Berlansung Nah ini Sebentar saja Langsung selesai Teman-teman Jadi Setelah itu Pilih saja Batalkan Dan Di atasnya Pilih Oke ya Teman-teman Nah itu saja Prosesnya Teman-teman Sangat mudah Dan gampang Dan Alhamdulillah Kartu SD Sudah bisa Digunakan Nah bagaimana Teman-teman Sangat mudah Kan caranya Semoga Video ini Bermanfaat Itu saja Video singkat Dari Kerasi Ada Channel Sekian Dan Terima kasih Ciao